Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan senang kembali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan secara perperikub. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat Bapak Ibu dan Saudara. Saya percaya kasih Kristus penuh atas hidup setiap kita. Kasih yang baru yang Bapak berikan buat setiap kita mewarnai hidup kita sepanjang hari ini. Oke, mari kita akan bersama-sama belajar membahas firman Tuhan tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yang tercadar di kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya mengajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti alih-alih Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galelea. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan bagi kami untuk kami menggali firmanmu lewat perikup ini. Ajar kami lebih dalam ya roh kudus supaya kami boleh mengerti kebenaranmu dan kebenaranmu itu boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami buka hati kami untuk firmanmu. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan kita akan belajar banyak hal dari perikup ini. Lewat ayat demi ayat kita akan gali dan kita akan tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Kita akan mulai dari ayat yang ke-21. Dikatakan begini, mereka tiba di Kapernaun setelah hari mulai sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan pertama Yesus bersama murid-muridnya. Ketika sebelumnya Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ada Andreas, ada juga Simon, ada juga Yakubus, dan Yohanes, anak Sibidius, bersama-sama mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya ke Kapernaum, dikatakan bahwa setelah hari sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Dari ayat ini yang pertama kita bisa dapatkan bahwa betapa kesukaan Yesus dan kebiasaan Yesus itu akan rumah Tuhan. Betapa Yesus merindukan sebuah persekutuan. Betapa senangnya Yesus dengan rumah Allah. Dikatakan segera tidak menunda-nunda. Namun saya seringkali melihat kita berlaku sebaliknya dari apa yang Yesus kerjakan. Kita seringkali menunda-nunda waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Kita sengaja untuk mengulur-ngulur waktu untuk tiba. Kita sengaja untuk membiarkan Yesus menanti dan menunggu kita. Kita sengaja untuk berlambat-lambat untuk datang menghampiri Tuhan. Namun ayat ini yang menanggur kita bahwa Yesus yang adalah anak Allah segera masuk ke dalam rumah ibadat. Seolah-olah dia sangat merindukan untuk menghampiri rumah Bapaknya. Ia merindukan untuk berada di sebuah tempat di mana Tuhan bertata. Saya berdoa setiap kita memiliki hati dan kerinduan yang sama seperti ini. Memiliki kerinduan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Membangun sebuah kerinduan yang begitu dalam untuk segera menghampiri rumah ibadat. Setelah Bapak Ibu Saudara mendengar pengajaran ini, saya berdoa Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah kedisiplinan untuk tidak lagi terlambat. Alangkah lebih baik untuk kita datang lebih awal untuk menantikan Tuhan bertata. Daripada kita membiarkan Tuhan menunggu kita di gereja. Sebenarnya itu bisa menilai seberapa dalam Bapak Ibu Saudara rinduakan Tuhan. Dari ayat ini kita juga dapatkan bahwa Yesus mengajar. Sebuah kebiasaan lain yang selalu rindu Tuhan lakukan adalah ia senantiasa mengajar. Kita dapati di manapun Tuhan berada, ia selalu mengajar orang-orang sekitarnya. Hal yang sama hari ini ketika kita sedang mendengar firman Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar setiap kita. Dalam firmannya Tuhan ingin mengajar banyak hal atas hidup kita. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah keadaan ekonomi ini. Bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana kita bisa menguasai pikiran hati dan perasaan ini. Bagaimana kita bisa berjalan hidup benar dalam jalan-jalan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi segala beban hidup ini. Bagaimana kita bisa menang atas segala perkara. Bagaimana kita bisa bertahan atas setiap pencobaan. Bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bagaimana mulut kita bisa memperkatakan perkataan yang benar dan bukan kutuk atas hidup kita. Alkitab mengajar banyak hal atas hidup kita. Oleh sebab itu rugi jika setiap kita mengabekkan setiap firmannya. Karena itu back to Bible Indonesia mengajak sekali lagi bapak ibu saudara. Untuk senantiasa selalu setia dalam setiap perenungan dan pengalian firman Tuhan kita. Setiap hari perperikub. Kita akan lanjutkan kembali di ayat yang ke-22. Dikatakan begini. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat ini mengajarkan setiap kita para murid-murid Tuhan. Bahwa setiap kita pastinya nanti akan masuk pada sebuah fase. Dimana ketika kita selesai menjadi seorang murid. Kita harusnya mengajar apapun yang kita tahu. Apapun yang firman Tuhan katakan. Kita sudah belajar di kitab Matius pasal yang ke-28. Dikatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sama seperti Tuhan sedang mengajar kita hari ini. Maka tugas kita lah yang harusnya mengajar orang lain. Seperti yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengajar seperti Yesus. Mengajar seperti orang yang berkuasa. Tidak seperti alih-alih Taurat. Jawabannya kenapa Tuhan Yesus bisa mengajar seperti itu. Karena apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu dihidupinya. Apapun yang diajarkan Tuhan Yesus dilakukannya. Tidak seperti alih-alih Taurat. Kita tahu alih-alih Taurat adalah orang-orang munafik. Ia pandai untuk mengajarkan sesuatu. Namun tidak pandai untuk melakukan apa yang diajarkannya. Yesus mengajarkan apa yang dikerjakannya. Yang dilakukannya. Sehingga apa yang diucapkannya dan dilakukannya itu tidak saling bertentangan. Mari sama-sama ajar orang-orang sama seperti kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Yang sudah kita lakukan. Selanjutnya di ayat yang ke-23 dikatakan. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan rojahat. Orang itu berteriak. Ayat ini berbicara dan mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu bisa menyusuf di dalam gereja. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Menyusuf dalam gereja. Tujuannya untuk mencuri apapun daripada saudara dan saya. Masih ingatkah bapak-bapak saudara tentang empat keadaan tanah. Dimana ada tanah-tanah yang berbatu. Waktu firman itu ditabur. Iblis mencuri firman itu dari kita. Itulah kenapa ada banyak orang-orang yang percaya hidup kekristalannya tidak pernah bertumbuh. Tidak pernah berbuah. Bahkan tidak pernah berakar. Karena iblis selalu mencuri daripadanya. Jangan biarkan iblis bergerak dengan bebas. Mengambil sesuatu yang baik, yang terbaik. Yang Bapak berikan bagi setiap kita. Iblis adalah serigala yang berbulu domba. Iblis bisa mempengaruhi hidup kita bahkan di dalam gereja. Masih ingatkah tentang kenapa Judas Iskariot, seorang murid Tuhan yang menemani Tuhan Yesus tiga setengah tahun, melihat musisat namun masih juga diperdaya oleh iblis. Itu karena iblis selalu berada dekat orang-orang percaya yang setia. Iblis bersiap-siap menelan setiap kita yang siap ditelannya. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita, jangan buka celah. Jangan biarkan iblis mencuri apapun lagi daripada kita. Ayat ini juga berbicara bahwa ketika Tuhan Yesus berkuasa mengambil ali dalam sebuah ibadah, maka iblis akan takut dan gemetar. Manifestasi kuasa si jahat terlihat karena Tuhan bertata dan berdaulat. Ayat ini memberitahukan kepada kita, izinkan Tuhan bertaulat atas hidup kita. Izinkan Tuhan bertata atas hidup kita. Biarkan Tuhan berkuasa penuh atas seluruh hidup kita, atas setiap segi hidup kita, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk mengambil sesuatu yang baik atas hidup kita. Kita akan lanjutkan ya ayat yang ke-24. Dikatakan begini, Apa urusanmu dengan kami, Hai Yesus orang Nasaret? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa iblis tidak berdaya di hadapan Yesus. Iblis tahu bahwa nasibnya ada di tangan Yesus. Iblis menyadari keberadaan Yesus akan menggagalkan semua rancangan-rancangan jahat si iblis untuk menjatuhkan umat-umat percaya. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis mengenal dengan pasti siapa Yesus. Ia yang kudus dari Allah. Jika iblis saja mengerti dan mengenal siapa Yesus sebenarnya, apa yang perlu kita ragukan tentang keberadaan Yesus. Masihkah kita meragukan bahwa dia adalah Allah? Masihkah kita meragukan bahwa dia adalah Tuhan? Ia yang kudus berasal dari Allah. Sekarang ayat yang ke-25. Dikatakan begini, Tetapi Yesus menghardiknya katanya. Diam, keluarlah daripadanya. Dari ayat ini kita bisa dapatkan bahwa Yesus memiliki otoritas atas iblis. Apapun yang diucapkan oleh Yesus, iblis akan taat dan tunduk. Tuhan berkata, Diam, keluarlah daripadanya. Dan ayat 26 dikatakan bahwa rojahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjeri dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Taukah saudara bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita, kita memiliki otoritas di dalam Yesus sehingga kita bisa memerintahkan iblis. Iblis ada di bawah kaki kita. Bukan karena kita hebat, namun karena nama Yesus yang kita bawa. Karena pribadi Yesus yang ada dalam hidup kita. Hakita berkata, Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadanya. Hari ini, buat bapak, ibu, saudara yang masih takut dengan si jahat, dengan iblis, takut santet, takut apapun, maka dengar baik-baik roh yang ada pada kita jauh lebih besar dari roh apapun juga. Iblis tidak memiliki kendali apapun untuk menyentuh sedikitpun atas hidup kita. Ada bakar pelindungan yang Tuhan buat atas hidup kita. Jika kita taat dan tunduk kepada Yesus, membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas setiap segi hidup kita. Kita menghidupi setiap firmannya. Kita merindukan kerajaannya dinyatakan. Kita terus bergaul dan karib dengan Tuhan, mencari kerajaannya. Saya mempercayai bahwa iblis akan gemetar dengan setiap langkah kita karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ayat yang ke-27 dikatakan, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galelea. Beberapa hal yang kita bisa tangkap dari ayat 27 dan 28. Yang pertama, Yesus berkata-kata dengan kuasa. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Perkatakan perkataan firman itu memiliki nilai yang sama seperti yang Yesus katakan. Waktu kita memperintahkan dengan iman dan tidak bimbang kepada iblis untuknya daripada kita, maka iblis akan lari daripada kita. Atas setiap keadaan-keadaan yang kita alami pakai firman Tuhan itu untuk mengubahkan. Yang sakit berkata oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Bukankah roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini? Berkatalah dengan iman demi nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, yang beban berat dilepaskan, yang terikat dilepaskan. Diberkatilah setiap apa yang kita kerjakan dengan otoritas, dengan iman, tanpa bimbang, tanpa ragu. Kita akan melihat firman itu terjadi atas hidup kita. Yang kedua adalah tidak hanya berkata-kata dengan penuh kuasa, tapi memerintahkan. Saya seringkali mendengar banyak dari orang-orang percaya tidak mempergunakan otoritas yang Bapak berikan buat setiap kita. Tuhan berkata, perintahkan apa yang kamu ikat akan terikat, apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Namun, kita masih terus saja berdoa meminta Tuhan melakukan sesuatu buat kita. seharusnya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kuasa itu Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Oleh karena itu, pakai kuasa itu dengan otoritas kepercayaan. Karena itu, perintahkan. Perintahkan keuanganmu dipulihkan. Perintahkan kesehatanmu dipulihkan. Perintahkan keluargamu dipulihkan. Perintahkan anak-anakmu dipulihkan. Perintahkan apapun. asal tidak bimbang dan percaya itu akan terjadi. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Dan Alkitab mencatat ya 27 Iblis taat. Ambil semua yang Iblis curi daripada kita mulai hari ini. Tutup setiap pintu-pintu yang Iblis buat atas hidup kita. Perintahkan segala yang baik itu mengikuti setiap kita. Kebajikan dan kemurahan perintahkan itu untuk mengikuti kita. Tolak dan gagalkan setiap apapun yang Iblis buat dan rencanakan atas hidup kita. Sebab sesungguhnya tidak ada yang baik yang Iblis rencanakan atas hidup kita. Karena itu pakai otoritas itu. Ayat yang ke-28 berkata ini berita viral. Apa yang membuat viral ketika kita menyatakan kebesaran kuasa nama Yesus. Maka itu bisa menjadi sebuah kabar yang menggembarkan. Hari-hari ini dunia dikejutkan dengan banyaknya kabar viral tentang kuasa-kuasa jahat tipu muslihat. Sesuatu yang mengagumkan, yang menajubkan, yang nampaknya di luar nalar kita dan itu akan sangat mengejutkan setiap kita. Kasus-kasus di media sosial itu menggemparkan setiap kita antara trik dan gaib. Saya beritahu buat setiap kita ketika kita membawa nama Yesus maka kuasa muslihat itu akan terjadi. Ketika kuasa muslihat akan terjadi iblis-iblis tunduk orang sakit disembuhkan ketika kita tumpang tangan atas mereka dunia akan digemparkan dengan berita bahwa Yesus kita hidup Yesus kita berkuasa ini bukan trik tapi ini real nyata sebab Tuhan kita hidup dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur terima kasih terus ajar kami untuk mengerti kebenaranmu dari hari lepas hari bentuk kami ya Bapak untuk kami boleh semakin mengenal Engkau ajar kami tuntun kami untuk hidup dalam otoritas firmanmu sebab kami tahu Engkau di dalam kami dan kami di dalam Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih kami berdoa di dalam nama Yesus yang sakit hari ini Engkau sembuh yang berbeban berat hari ini Engkau dilepaskan hari yang terikat segala ikatan itu terlepas demi nama Tuhan Yesus yang terjerat utang setiap jerat itu dilepaskan sehingga pintu berkat-berkat Tuhan terbuka mengalir atas hidupmu utangmu dibayar dalam nama Tuhan Yesus apa yang mustahil bagi mata kita telinga kita dan hati kita Tuhan akan nyatakan segalanya itu atas hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus asal tidak bimbang dan percaya bahwa saudara menerimanya sekarang terjadilah seperti iman haleluya amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa dalam pengalian firman Tuhan berperikub selanjutnya besok bye bye